Terima kasih telah menonton Seperti yang sudah-sudah, jadi upacara ini pastinya sudah 276 tahun diadakan karena upacara Maiso Lawung diawali dari 100 hari setelah desa Solo diganti menjadi negoro Surokarto Hadiningrat. Nah dari ini setiap tahun di tanggal dan bulan yang sama pada waktu diadakan upacara pertama itu selalu diadakan keraton Surakarta yang mana utuhnya adalah sesaji negari Maiso Lawung. Jadi tadi sudah disejarai bahwa ini sejak adanya wabah yang melanda di keraton Medang Kamulan dan oleh para Raja Medang Kamulan meminta para-para tokoh-tokoh agama pada waktu itu atau tokoh masyarakat untuk bisa istilahnya miradati, nyanyuun pada Tuhan untuk bisa ini disingkirkan atau disudahi pagebluk itu. Nah oleh sebab itu untuk tahun ini pastinya ini tahun yang lalu kita juga sudah memohon untuk supaya pandemi itu juga yang melanda dunia tidak hanya keraton di Indonesia ini tahun ini disudahi dan tinggal tentremnya semua diberi kesehatan dan bisa menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Sejak sinuun Paku Bono pertama masih di Kartosuro itu beliau pakai gelar Paku Bono yang dimana beliau pasti menginginkan bahwa Raja di Tanah Jawa ini menjadi kekuatan di Tanah Jawa dan mencarnya ke seluruh nusantara dan besarnya itu di dunia karena Paku Bono bahwa kita ada di dalam satu kehidupan bumi tadi, Bono itu bumi. Nah ini semua bisa diberikan kembali rahmat hidayat Allah untuk kembali, semua normal kembali. Ini yang paling utama dalam doa yang kami sampaikan tadi pastinya kami semua yang hadir di sini mempunyai pangajab atau doa kepada Allah yang paling utama diberilah kesehatan dan diberilah umur panjang dan rejeki yang barokah. Sebetulnya tidak ada, ya cuma saya memang tidak ada asas haji negari karena asas haji negari saya, saya jadikan Sabtu di bulan Suro, tanggal 17 Suro itu pas ulang tahun berdirinya Kraton Surakarta dan ini hanya sesaji Maisolawung saja. Jadi ini sudah baku. Bagaimana sebetulnya pada waktu dulu pastinya dengan menyembeleh kerbo yang belum dipergunakan untuk tenaganya yang masih Joko lah itu, terus seluruh baik itu daging atau kepalanya untuk dikuburkan itu perlambang bahwa semua yang jelek-jelek itu pertama dalam kehidupan, dalam berjalan di dalam dunia itu yang paling jelek di dalam diri kita itu harus dikubur, gitu. Jadi biar kita kembali kepada Tuhan itu dalam keadaan yang seperti kita lahir masih suci, itu. Nah ini yang apa diperlambangkan di kita menanam kepala kerbo. Terus yang di sini pastinya yang sudah dibakukan itu ada bunga matahari, itu namanya kalau diupacara ini kembang burbo, gitu. Itu dirias seperti penganten, gitu. Terus ada gedangayu, suruhayu, itu dan ada satu sajian itu, jeruan dari kerbo itu, jeruan semua itu dijadikan satu. Terus ada ayam panggang, karena ayam panggang itu ya hanya dipanggang saja, tidak dibumbuin, gitu. Karena memang itu untuk sesaji seperti itu, terus ada ingkong, gitu. Dan semua itu pasti ada makna simbolisnya yang ada di situ. Terima kasih telah menonton! Harapan semoga untuk setelah ini, ke depan pastinya yang paling utama kita mendapatkan keselamatan. Terus diberi kesehatan dan diberi rezeki yang barukah itu tadi. Dan karena kita ini adalah masyarakat adat yang tergabung dalam lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, ya secepatnya kita bisa kembali ngurusi keraton secara utuh, yang pastinya secara hukum republik yang kita anut karena kita ada di dalam republik itu bisa segera terlaksana. Dan semua tadi yang disampaikan juga yang membuat tidak baik keadaan keraton ya segera disingkirkan, gitu. Sehingga keraton bisa kembali pulih sebagai pepunden dan sebagai pengayuman seluruh sentono dan abdi dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!